Halo bosku dimanapun bosku berada kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah reel yaitu spinning reel dari seahawk seahawk mission 500 Oke bosku langsung saja simak videonya sampai selesai ya bos pihak selamat menikmati Oke bosku langsung kita buka saja nah ini wujudnya itu tidak ada apa-apa lagi selain reel yang dibungkus oleh plastik seperti ini seperti ini ya bos hanya ada plastik pembungkus reelnya saja tidak ada buku petunjuk atau manual ya bos ini handlenya sudah screw in handle atau teman-teman disini biasanya menyebutnya dengan power handle ya bos nah ini reelnya seperti ini kombinasi warnanya antara merah dan hitam warna yang bagus menurut saya oke kita coba pasang handlenya pada reel kita coba menurut saya lumayan halus reelnya ini smooth untuk putarannya handlenya sudah aluminium bentuknya ini saya suka terus ini spurnya sudah aluminium bodinya ini sepertinya dari bahan grafit dan ada tulisan ultralight nya ya bos ini ada anti-reverse handlenya itu bisa berputar ke depan maupun ke belakang ya Bos ini hanya bisa ke depan saja tidak bisa ke belakang ini kita coba untuk membuka drag knob nya kita buka drag knob nya ya Bos ini adalah spool nya ini drag knob nya belum ada hasilnya bentuknya seperti ini wujudnya seperti ini belum ada hasilnya terus ini sudah aluminium spool nya bentuk dari clickernya seperti ini ya bos nah ini ada spesifikasi yang tertulis di bungkusnya atau di box reel nya seperti ini nanti bisa tulis di deskripsi ya bos bisa dibaca di deskripsi di bawah ya bos gue ya handlenya ini bisa dipasang di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan nah saya coba dulu nih kita coba pasang di sebelah kanan ya bos kita coba pasang handlenya di sebelah kanan jadi teman-teman bisa mengganti sebelah kanan atau sebelah kiri handlenya seperti ini sesuai dengan selera ya terus ya terus kita coba buka di bellarm apakah sudah ada biringnya atau belum ya ini sudah dibuka dan ternyata cuma ada line roller saja ya bos belum ada biringnya jadi cuma ada line roller saja tidak ada biring maupun busingnya ya bos ini coba kita lihat hanya ada line roller saja pada bellarm seperti ini ya bos oke bos kita pasang kembali line roller nya pada bellarm oke bos lanjut kita coba bongkar rotornya ya bos oke kita bongkar kita lepas rotornya lalu kita buka cover body sampingnya kita lihat dalamnya seperti apa ya bos selamat menikmati selamat menikmati ini kita buka covernya kita lihat dalamnya seperti apa ya Bos ini dalamnya seperti ini ini ada piring kita lepas main save nya kita tarik eh seperti ini kita lepas main gear nya kita tarik atau teman-teman disini biasa menyebut dengan gear matahari ini terbuat dari aluminium ini tapi ada blazing tadi nah ini dari gunungan Oke bos lanjut ini adalah pinion gear dan itu ada piringnya juga di sebelah kanan seperti itu ya Bos ada piringnya kita bongkar lagi kita lihat one way cloud nya ya Bos selamat menikmati Oke kita lepas lalu kita tarik pinion gear nya oh iya tia-tia bos kalau masuka ini karena ada pair kecil di anti-reverse button nya seperti ini saya dulu pernah pengaruh seperti ini pair nya itu hilang Bos jadi ya agak susah juga nyarinya nanti oke kita lepas ini seperti ini body nya Hai ini adalah pinion gear Hai ada one way cloud nya ini one way cloud nya disini terus ada piring juga di pinion gear nya ini terbuat dari kuningan ya Bos kalau teman-teman disini nyebutnya gear nanas nah kita coba cek kita bongkar sistem drag nya seperti apa ini pin nya dengan samping hilang Oh ternyata cuma ada satu ini bos ini washernya dan lain washernya nah ini cuma ada satu seperti ini ya Bos Oke lanjutnya kita denger nih bunyi dari ini seperti apa bagaimana bunyinya Hai menurut bosku apakah spinning rail ini rekomendasi untuk ultralight fishing kalau menurut saya sih masih oke dengan harga 200 ribuan Oke bosku Terima kasih sudah menonton video ini sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih ya bosku selamat menikmati